Sekarang balik ke Dusun Sumberbulu, Desa Pendeng, Kecamatan Mojogedang, Karanganyar. Aku lagi mau cari yang spesial, namanya Gondi. Nah, kali ini aku lagi nyari gonde nih, tapi bukan sebarang gonde. Yang aku maksud adalah Ratu dari Rayap, biasanya ada di dalam sarangnya. Gondi adalah sebutan dari warga sini untuk menyebut Sang Ratu Rayap. Nah, untuk mendapatkan Sang Ratu, otomatis kita harus mencari sarang rayapnya dulu. Biasanya, ciri-ciri banyak sarang rayap adalah tempat di mana banyak kayu lapuk. Kalau ada gundugan tanah yang tak biasa, maka kemungkinan besar itu adalah sarang rayap. Nemu rakyatnya, belum tentu loh, nemu Sang Ratu. Soalnya, si gundug atau Ratu Rayap ini punya sarang tersendiri, terpisah dari warga sipil. Istananya terbuat dari tanah khusus yang sangat keras dan elastis. Menyerupai karet loh. Gondug? Wah, ini gimana pak? Ya, kuih mas. Gonde kayaknya? Nah, ini nih gonde yang kita cari. Biasanya juga di tanah yang paling beda sendiri, tanahnya keras nih. Gimana kan kuih mas? Saket? Saket. Apa ini? Cobi ini? Hehehe, ditantang yuk jelas. Gak mau kalah kuh. Enak kuh? Nah, enak kuh. Ada. Jadi rasanya itu sedikit hambar, tapi tetep ada manis-manisnya sedikit ya pak ya? Cari lagi aja yuk. Rasanya hampir sama seperti ulek yuk. Sama-sama mengandung banyak protein juga. Pantes, orang zaman dulu banyak yang menggunakan gundi sebagai jamu. Kok lama banget sih mas? Dari mana? Ini lho, aku cari oleh-oleh buat kamu. Hehehe, rayap. Halah, oleh-oleh kok rayap? Mau buat apa? Ini lho, aku dipesenin ibu buat cari rayap. Katanya mau dibuat jadi tambahan botok. Kita lagi mau bikin botok pari si rayap nih. Rayap yang digunakan itu biasanya masih muda dan masih warna putih. Ange lho, mbak. Aduh, wangi yuk. Yuk, ange lho diwita mas. Rayap ini sering disebut sebagai semut putih. Karena warnanya memang putih pucat begini. Aku harus keluarkan satu-satu terlebih dulu dari sarangnya. Bahan yang wajib ada di botok ini sebenarnya parutan kelapa yang dicampur dengan ikan kecil atau ikan teri. Tapi dicampur dengan rayap enak juga ya bu ya? Ya. Dan tambah protein. Sambung dong. Lanjut kisih. Yowis aku. Sebenarnya malah pada awalnya botok hanya menggunakan ampas kelapa sisa perasan santan. Tapi kalau sekarang dari parutan kelapa yang masih ada santannya yuk jadi lebih gurih. Nah, kalau aku lagi ngurus pari ini. Kamu juga jangan heran ya mas Gatot. Karena pari ini juga akan digunakan sebagai tambahan botoknya. Nah, biasanya pari ini rasanya pahit. Tapi kalau kita bisa ngolahnya rasa pahitnya akan berkurang. Salah satunya dengan merendam dengan air garam. Gini mas. Gini. Koyaku eh. Nyawang aku tambah rapahit. Aduh. Ada-ada aja iki idenya seibu. Aku jadi penasaran yuk. Botok yang dicampur sama paret dan rayap. Bakal gimana yuk rasanya. Setelah bumbu dihaluskan, campur dengan parutan kelapa. Ada juga tambahan terinya yuk biar lebih gurih. Masukkan juga rayap yang sudah aku kumpulkan tadi Nah, ini dia fungsi dari pareknya Parek yang sudah dikeluarkan isinya digunakan sebagai bungkus botoknya Masukkan semua bahan botok ke dalam parek, kemudian kukus sampai matang Walah, jadi bungkusnya bisa dimakan langsung yuk Hehehe, tanpa penasaran aku Gini, aku kukusin sampai matang Oh iya, karena menggunakan tambahan parek, jadi ngukusnya butuh waktu lebih lama dari botok biasanya Sip, wismata ngeki, yuk dicipi Mantep dong, mbak isi masak, mbak isi masak, mbak isi masak nanti Rasa dari botok ini gurih Lari patuhan kelapa sama ikan terinya ya Tapi ada manis-manisnya juga Nah, ditambah parek ini rasanya lebih cocok karena rasa pahitnya ini jadi lebih khas untuk botoknya Udah gak pahit lho, kan ini udah direm sampai garam ya Rayap ini kaya dengan protein lho Kalau dimakan di tempat dingin, dipercaya bisa menghangatkan badan Pareknya juga kaya manfaat Selain bisa mengendalikan kadar gula darah, bisa menjaga kekebalan tubuh juga Keren toh, karena alam memberikan banyak manfaat